Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan bikin singkong atau ubi kayu goreng yang benar-benar empuk ya teman-teman ditambah lagi dengan sampel terasi yang super mantap kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya yuk intip cara bikinnya atau juga bisa di lihat di description box di bawah ini ya teman-teman biar lebih jelasnya juga terima kasih yang pertama-tama saya sediakan dulu 3 siung bawang putih ya teman-teman agar aromanya lebih enak kalau pun teman-teman tidak suka boleh di skip juga pokoknya tergantung selera saya akan geprek kasar ya teman-teman setelah bawang putihnya sudah digeprek kasar kemudian kita masukkan ke dalam singkongnya dan kita tambahkan air secukupnya teman-teman oh ya teman-teman untuk singkongnya ini saya pakai 4 batang yang ukuran sedang atau tergantung dari ketersediaan di rumah ya teman-teman selanjutnya saya akan tambahkan dengan riko bubuk ini boleh di skip juga ya teman-teman kalau pun tidak suka setelah itu kita biarkan atau kita rendam selama beberapa jam ya teman-teman untuk rendamnya ini saya pakai sekitar 4 jam karena memang ada kerjaan yang lain jadi agak lama boleh juga sekitar 1-2 jam saja selanjutnya setelah sudah direndam beberapa jam kemudian kita akan masak untuk air rendamannya jangan dibuang ya teman-teman agar rasa harum dari bawang putih dan roiko bubuknya tidak terbuang ya teman-teman jadi dia akan meresap ke dalam singkongnya dan setelah sekitar 5-8 menit atau sampai empuk ya teman-teman kemudian saya matikan kompornya selanjutnya kita akan goreng ya teman-teman selamat menikmati 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 oke singkong atau ubi kayunya sudah matang ya teman-teman ini empuk banget kemudian kita akan bikin sambalnya sediakan ulekan atau boleh juga pakai blender ataupun chopper ya teman-teman saya pakai cuma 3 bahan kita masukkan garam secukupnya terus saya pakai gulanya sekitar 2-3 sendok makan pokoknya tergantung selera saja ya teman-teman dan untuk terasinya atau udang rebunnya saya pakai sekitar setengah bungkus saja dan untuk cabainya juga pokoknya tergantung selera disini saya pakai sekitar 8-10 biji untuk tingkat kepedasannya opsional ya teman-teman mau pedasnya kayak mana mau sedang atau mau kuat pedasnya tergantung selera saja selanjutnya masukkan 2 biji atau 2 buah tomat yang ukuran sedang ya teman-teman boleh banyak juga tergantung selera selanjutnya kita akan tumis sambalnya sampai harung atau sampai matang ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke singkong goreng empuknya sudah matang ya teman-teman ini lengkap dengan sambal terasinya gampang dan simple kan cara bikinnya ya teman-teman pokoknya ini enak banget ya teman-teman pas juga rasanya dan bikin lagi cemilan simple ini bisa dijadikan sebagai cemilan anak-anak dan keluarga di rumah ya teman-teman dan bisa juga sebagai ide jualan oke jangan lupa like subscribe nyalakan loncengnya komen di bawah dan share ke media sosial yang kamu punya ya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya sub indo by broth3rmax